Tessanti, ikut bindo akan, senang banget di dalam rame banget ya Miya? Di dalam rame, banyak teman-teman juga, ada Ravi sama Ayu Dewi yang MC, terus banyak, pokoknya rata-rata tamu-tamunya pada ikut bimbangkan suara juga. Kalian mungkin suam suara juga? Saya enggak, karena saya mau nyumbang lawak enak gitu. Bang Deni tapi melihat pasangan Alia dan Torik sendiri seperti apa? Contoh banget, cantik dan cantik, dengan suasana yang ada di dalam itu benar-benar jadi satu-satuan, hikmatnya dapat, serunya dapat dengan banyak pengisi acara. Ada pengetahuan yang disampaikan sama Torik, seperti apa? Mengaruhi terkena rumah tangga? Kejangan, kejangan. Iya, cuma saya sih yang mengucapkan selamat aja, selamat buat Torik. Karena antrian juga panjang? Panjang banget, antrian tadi sampai ke belakang tol Cipali. Tapi dapet rendang? Rendang, enggak dapet, saya makan basuh malam. Kang Deni, kan selasa ke sahabat kami ini juga, Mas Seba juga nyalonimik, oleh komentarnya seperti apa sih yang pertama? Ya, komentarnya sih, sebagai teman, ikut, berdoakan, semoga niat baiknya dimudahkan. Tapi sebagai teman juga menukul nggak sih? Atau mungkin ada juga beberapa, akhirat, miskin, ataupun sama-sama, maju sebagai calon politik kontrak? Ya, memang ada pro kontrak, tapi itu hal seperti itu terjadi dalam banyak situasi. Pasti akan ada yang mendukung, pasti juga mungkin ada yang kurang dukung. Buat Marcel-nya fokus aja sama niat baik. Menurut Pak Deni, ini, Marcel siap nggak? Marcel siap nggak? Ini dia nih, ini gue lagi sering sedih, karena selama 15 tahun kita tidak pernah terpisah, sampai akhirnya hari ini, ini udah masuk ke baru, hari ke-10 tuh. Hari ke-10, kita bisa sama Abi, kita emang nggak bisa ketemu sampai 3 bulan pertama, nanti September baru kita bisa ketemu kambang. Itu tinggal di asrama, kita jemputnya. Jadi, di boarding school, semi-militer, nama sekolahnya SMA Presiden, memang kan Abi, tadinya pengennya ke... Ya, kita sih tujuannya pengen Abi lebih mandi, lebih disciplin itu aja ya. Karena kan di sana ngurus semuanya sih gitu. Iya, jadi kalau misalkan sekarang kan, dia udah masuk ke SMA, masuk ke SMA, mungkin harus dipersiapkan untuk nanti setelah SMA, dia, dia kan harus lebih mandi, dia lagi buka dia, mau dimanapun dilanjutin ya. Mau di luar kota, mau di luar negeri, atau mau masuk akpol, karena semuanya kita nggak ada yang tahu. Iya, jadi... Paling nggak basic hari ini, di SMA yang sekolah sekarang, bisa memberikan bekal yang cukup lah, selama 3 tahun digemblek. Biasanya apa-apa disiapin, sekarang, apa-apa, nyati-segitu. Karena jauh dari rumah, mungkin apa batasan-batasan yang dijaga sih? Karena jauh dari rumah, mungkin batasan-batasan yang dijaga, untuk nanti kasih tahu apa aja sih? Kalau jauh dari rumah, aku lebih percaya, disana juga pasti di asrama, dia punya aturan-aturan yang ketat ya, mau anaknya juga harus ikutin, malah kadang kalau di rumah, kita juga yang suka banyak gar teganya, kalau sama anak ya, gitu kalau, Abi bangun, ya ntar nih, ntar nih, mungkin kalau di rumah masih bisa begitu ya, tapi kalau tinggal di sana, kan dia benar-benar harus... setengah lima bangun, itu yang pengen kita terlambatin. Itu memang anaknya sendiri yang mau, atau parenting dari kamu? Anaknya yang mau, kita juga kasih arahan, kita arahan, kita dukung, kita support, dengan pasti sekarang dia sedang, sedang mulai menjajaki, pasnya-pasnya itu, gue bilang sama Abi, Kak, Kakak tahu bagaimana kerasnya kehidupan Papi dulu, Papi itu juang, jadi badan Kakak, mengalir darah Papi, Kakak juga pasti bisa ngelewatin. Tapi gimana sih, kalau misalnya kita lepas anak, itu kan kadang suka drama, suka nangis gitu, dan kalau pesan itu sendiri, kan nangis bunuh, kan men, tapi karena ibu kalian lebih sensi. Iya, aku tiap hari, hampir tiap hari nangis ya, sekarang lagi ngapa-ngapain, lagi makan, apalagi makan yang aku makan, makanan kesukaan dia, misalkan, ingat anak, lagi tidur, ingat anak, dia, dia ngapain ya, atau ke tempat-tempat apa gitu, masuk ke kamarnya, jalan ke mall, ke tempat yang biasa dia seneng, makan di mana, itu selalu. Bahkan kalau lagi olahraga, biasanya kalau olahraga kan berdoa sama Abi di bawah, berdoa lagi nangis, ke hari olahraga pertama tanpa, biasanya sama Abi, tapi, kalau komunikasi, bolehnya berapa kali mungkin? Tiga bulan ini, tidak bisa komunikasi, karena memang benar-benar dibiasakan, dibiasakan, tidak kontak, kita benar-benar nanti, semua informasi dapat dari pihak sebuahnya. Nah, jangan sama, bisa tahu. iya, mau-nggak, harus kita. Makan HP-nya dibatas, tiga bulan? Tiga bulan? Ya, tapi di sisi lain, aku seneng juga sih, karena kalau misalkan, sekarang juga kalau di rumah, yang aku khawatirin, justru kan anak-anak zaman sekarang, gadget banget ya, jadi, sampai kadang, tidur pun HP ada di samping, kupingnya gitu. Sleep wall, itu anak sekarang, gue olahraga dulu. telepon lampep pagi. Padahal dua-duanya tidur. Aduh, bingung gitu, cara ngininya, tapi kalau di asrama, kan ada aturannya gitu, boleh pegang HP, sekarang gak boleh pegang HP sama sekali, mungkin nanti kalau berjalan, ada waktunya. Tapi memang diatur, kalau diisi yang mengikuti, tahapan-tahapan pendidikan. Bang, cara menguang tanggapnya sendiri, gimana sih, kan? Tolong, bilang, kita doain aja, semuanya tetok kan, sekolahnya udah tau, semuanya bagus, masutnya bagus. Yang penting, karena dia mikir, bisa gak ya, karena selama ini kan apa-apa di siapin. Tapi, bahkan sebelum, sebelum berangkat pun, maafin, seperti ajarin nyuci. menajarin nyuci. Ntar nyuci, nanti akan selesai nyuci sendiri. Bisa sih, anaknya masih banget. Cuma kita aja yang terbiasa, tidak bersama dia, biasa setiap hari ada. Tapi kebanyakan, lho kan biasanya keluar, Menteri ini memilih untuk di dalamnya. Karena, next-nya kan, sekolahnya ada di luar. Sekarang kan masih, peningkatan SMA ya, aku masuk SMA, peningkatannya. Nanti dari SMA, kita gak tahu, dia maunya kemana, arahnya kemana. Nah, yang penting kita persiapkan dulu, dari sekarang, supaya nanti, pas dia sudah selesai, dia mau lanjut kuliah, mau keluar, dia mau lanjut kuliah, di sini sendiri, atau luar kota jauh dari orang tua, dia udah bener-bener bisa maintain, manage waktu, disiplin, apa, segala macam, jadi udah siap. Masa-masa rawat juga kan terjadi, rata-rata di SMA, kan usia-usia pengen tahu sesuatu, kenal hal-hal yang gak bener, walau gak selama 3 tahunnya, otak gue istirahat, enak gue aman. Terima kasih ya teman-teman ya.